Kembali lagi bersama saya di channel ini dan di video ini lagi Kembali lagi kita membahas mengenai seseorang Ratu Adil Dan ternyata Ratu Adil merupakan seorang ekstrovert Ada pun ciri-ciri yang dimiliki oleh sang Ratu Adil Yang menunjukkan dia adalah seorang ekstrovert Dimana ada 15 ciri-ciri yang dimiliki oleh sang Ratu Adil Yang menunjukkan bahwasannya dia merupakan seorang ekstrovert Apa saja kelima belah ciri-ciri itu? Simak video ini, tonton video ini sampai habis Jangan di skip dan jangan ganti ke video lain Tonton video ini sampai habis Ciri-ciri yang pertama Ratu Adil aktif bersosialisasi dan mudah bergaul Jadi Ratu Adil ini seorang yang aktif Jadi dia adalah tipe-tipe orang yang aktif bersosial Dan dia mudah bergaul dengan siapa saja Yang kedua Tak butuh waktu sendiri Jadi Ratu Adil tidak butuh waktu untuk sendiri Karena hidup-hidupnya dipenuhi banyak teman Hidup-hidupnya dipenuhi banyak orang Sehingga keseharian dia selalu banyak orang Jadi dia tidak perlu waktu untuk sendiri Tidak perlu waktu untuk menyendiri Untuk menenangkan diri Itu semua tidak perlu Yang ketiga Ratu Adil termasuk si sosok yang adaptif Dan berkembang dengan cara bersosialisasi Kalian tahu ya Yang namanya adaptif Yang berasal dari kata adaptasi Jadi Ratu Adil merupakan orang yang mudah beradaptasi Di setiap tempat Dimanapun Ratu Adil berada Ratu Adil menjadi sosok yang mudah beradaptasi Dan bisa berkembang dengan cara bersosialisasi Yang keempat Ratu Adil dapat dan bisa berteman dengan siapa saja Jadi Ratu Adil ini merupakan orang yang tidak pilih-pilih teman Semuanya ditemani Mau dia anak-anak Mau dia remaja Mau dia sudah dewasa Mau dia mbah-mbah Semuanya ditemani Tidak ada Kalau kata aku berteman sama yang remaja saja Aku berteman sama yang kecil saja Itu tidak ada Ratu Adil berteman dengan semuanya Lalu yang kelima Ratu Adil mudah bercerita tentang permasalahan Jadi sosok Ratu Adil ini Suka dan sering bercerita mengenai Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Karena dia merupakan tipe-tipe orang yang terbuka Dia itu mudah Bercerita mengenai pengalaman Permasalahan Kepada orang-orang Karena apa Dia tipe orang yang terbuka dengan siapa saja Lalu yang keenam Ratu Adil merupakan Orang yang optimis dan seru Kalian tahu ya Orang yang optimis Dan Ratu Adil itu juga orang yang seru Keberadaan Ratu Adil di suatu tempat Di suatu kerumunan Menambah keseruan lagi Karena memang Ratu Adil ini Sosoknya itu Seru banget gitu loh Seru gitu Yang ketujuh Sosok yang ekstrover seperti ini Dia tidak takut untuk mengambil resiko Tentunya Semua hal Semua pekerjaan Semua Yang terjadi Tentunya ada resikonya ya Terlalu terbuka kepada orang lain Tentunya juga punya resiko Bergaul dengan semua orang Tentunya juga punya resiko Jadi Resiko-resiko itu Dapat dia tanggung Karena dia tahu Segala persoalan Segala permasalahan Dapatku tanggung Selama aku Bersama dia Jadi Ratu Adil dapat tanggung Segala resiko Yang terjadi Yang kedelapan Yaitu Fleksibel Jadi Orang-orang Tipe ekstrovert Seperti ini Dia itu Tidak mau Terlalu Rempiong Rempiong Dia tidak mau Terlalu Rempong Rempong Jadi dia itu Tipe-tipe orang yang Fleksibel Jadi tidak terlalu Rempong ya Lalu yang kesembilan Orang-orang ekstrovert Dia itu memiliki Jiwa seorang Petualang Jadi dia itu Sangat cocok Untuk Apa ya namanya Kerja di luar Kerja di luar Negeri Kerja di luar Kota Kerja di luar Pulau Merantau Jadi Orang-orang yang Ekstrovert Seperti ini Dia sangat Cocok Untuk Merantau Karena dia Mudah bergaul Siapa saja Ditemani Mudah Beradaptasi Mudah Berinteraksi Dia fleksibel Dan dia itu Jiwanya Jiwa petualang Jadi dia sangat Cocok Kalau dia Merantau ya Lalu yang Kesepuluh Dia mempunyai Sifat Seperti Impulsif Yang Kesebelas Dia Mudah Merasa Bosan Jadi Kalau dia Berteman Dengan teman Yang ini 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 Saja Dia akan Merasa Bosan Jadi Dia akan Menambah Teman Lagi Teman Yang baru Untuk Menambah Kesemangatan Dan Keseruannya Dan Untuk Menghibur Dirinya Supaya Tidak Bosan Yang Kedua Belas Penuh Semangat Dan Energi Jadi Orang Yang Tipe Seperti Ini Dia itu Penuh Semangat Dan Energi Jadi Semangatnya Membara Semangat Empat Lima Semangat Ucluk Ucluk Jadi Semangatnya Membara Lalu Yang Ketiga Belas Orang Yang Seperti Ekstra Seperti Ini Dia itu Mudah Memulai Percakapan Jadi Dia itu Yang Memulai Percakapan Memulai Pembicaraan Yang Ke Empat Belas Dia itu Banyak Bicara Dan Senang Tampil Di Depan Umum Kalau Bahasanya Nyeriwis Cerewet Itu ya Banyak Bicara Dan Suka Tampil Di Depan Umum Dan Yang Terakhir Yang Pasti Orang Yang Extrovert Dia itu Orang Yang Penuh Percaya Diri Kalau Bahasa Populernya Orang Yang PD Itu Mengerupakan Ciri-ciri Seorang Ratu Adil Yang Merupakan Sosok Extrovert Dan Jangan lupa Untuk selalu Like dan subscribe Video ini Nyalakan juga Lonceng Notifikasinya Dan Berikan komentar Kamu Di Kolom komentar Sebanyak-banyaknya Terima kasih